Pendekar Latah Jilid 25 Bagai ular sakti ujung tali ini membelit tiang layar, di tengah gelombang besar itu ternyata kapal kecil Hing Chiao terseret mendekati kapal besar itu. Lekas Hing Chiao cabut pedang terus membacok, Tau Kim Chiao gak mengayun tangan kirinya pula. Wut seutas tali panjang yang lain lagi terbang mi lingkar laksana naga hidup, belum lagi bacokan kedua Hing Chiao mengenai sasaran, lak lengannya tahu kesabet sehingga pedangnya terlepas jatuh, untung tali besar itu tidak mencirat dirinya. Set Lotoa menghardik murka, loko ai jangan tak kabur, serempak diagerakan kedua tangannya dengan kencang dia tarik dan pegang kedua tali itu, kedua pihak lantas adu kekuatan tenaga dalam. Betapak pun lewekang Set Lotoa setingkat lebih rendah, kapal kecil itu masih terseret juga, untung dengan kekuatan jian kintui kaki Set Lotoa masih bisa berdiri tegak dan kokoh tak bergeming dari tempatnya berdiri. Untung lewekang Hing Chiao sekarang maju berlipat ganda, kalau tidak mungkin lengannya sudah tersabet putus, kini hanya terasa kesemutan saja tanpa terluka sedikitpun. Lekas Hing Chiao jemput pedangnya lagu keras, keras dua kali tabas dia bikin putus kedua tali yang ditarik kencang itu. Karena kehilangan tekanan, kebetulan ombak mendampar tiba pula, sehingga kapal kecil ini mumbul ke atas, Chin Longer Hyo Gen tayangan hampir roboh, lekas Hing Chiao menariknya terus dibawa masuk ke dalam kamar. Mendadak kehilangan keseimbangan, meski Set Lotoa gunakan kekuatan jian kintui untuk pasang kuda, tak urung dia harus berputar dua kali baru bisa berdiri tegak sementara Kim Chiao Gak yang berada di atas kapal karena tenaga tarikannya teramat besar, tali mendadak putus. Beluk kontan dia mencelat mundur dan jatuh duduk di atas geladak. Kebetulan sebuah pusaran gelombang besar menerjang tiba, kapal kecil itu kebetulan terseret ke dalam pusaran terus keterjang air meluncur ke tempat yang jauh. Begitu berdiri Kim Chiao Gak segera mencak, teriaknya, kejar, hayo kejar, tumbuh kapal itu biar karam. Kapal Lo Antong ini seluruhnya ada 32 anak buahnya, serempak mereka pegang dayung terus bekerja keras, menerjang arus air terus mengejar datang. Hayo iah adu jiwa saja Kim Chiao sudah nekat dan beringas pedang di lolosnya, dia siap menerjang naik ke atas kapal besar dan bertempur sampai titik darah penghabisan. Jangan cegah set Lotoa dengan suara kreng, memangnya berpeluk tangan saja melihat kapal kita keterjang pecah? Engin adu jiwa bukan demikian caranya, dalam mereka bicara itu, kapal perompak yang besar itu sudah mengejar dekat tinggal beberapa tombak lagi. Sebetulnya Hing Chiao sudah kalap dan tak hiraukan bujukan set Lotoa hendak terjang ke kapal musuh, tiba didengarnya set Lotoa berteriak keras, berdirilah tegak dan tancap kakimu kuat di sebelah kiri dengan memberatkan badan, mendadak set Lotoa putar haluan, tidak lari ke depan, dia malah menerjang balik menumbuk ekor kapal besar. Belangai munkrat ke tengah udara menimbulkan gelombang besar, kontan kapal kecil itu sampai terlempar mumbul ke atas seperti naik awan. Set Lotoa berdiri di ujung kanan sementara Hing Chiao berdiri di ujung kiri, keduanya sama mengerahkan jian kintui badan mereka seberat ribuan kati sehingga gerakan kapal kecil ini tetap tenang dan seimbang, meski kapal kecil ini oleng miring ke kanan kiri, untung Hing Chiao bertindak cukup cepat karena peringatan Set Lotoa, sehingga kapal itu tidak terbalik. Kejadian berlangsung teramat cepat kapal kecil itu kembali dipermainkan di puncak gelombang pasang setinggi gunung, kali ini kebetulan meluncur ke arus air yang bergerak dengan cepat, dihembus angin ribut lagi maka kapal kecil itu seketika meluncur pesat ke depan, sekejap mati saja gelombang juga sudah mulai meredah, laju kapal mulai tenang, waktu Hing Chiao angkat kepala, dilihatnya kapal besar itu sudah ketinggalan jauh di sana tinggal setitik bayangan hitam kecil, agaknya masih terbendung di dalam amukan gelombang besar. Set Lotoa menghela nafas lega, katanya. Beruntung Tian melindungi kita, lekas kau tengok keadaan nona Chin. Bergegas Hing Chiao memburu datang memapah Chin Long Gio, nampak raut mukanya pucat pias, kaki tangan dingin sekali, untung Chin Long Gio masih bisa bicara dengan suara gemetar, setelah muntah darah, hatiku malah merasa longgar. Cuma kaki tangan saja yang terasa lemas dan dingin. Legalah hati Hing Chiao, tiba terasakan olehnya laju kapal kecil ini amat pelan tidak terombang ambing lagi, keruan Hing Chiao menjadi khawatir katanya, kapal besar itu lajunya lebih cepat, kesulitan masih bisa kita hadapi, eh, kenapa mereka tidak mengejar kemari ternyata setelah dia celingukan, bayangan kapal besar itu sudah tidak kelihatan lagi. Kembali kapal itu mulai bergerak seperti meronta dalam ketenangan, waktu Solotoa memperhatikan arus air, kebetulan mereka mengikuti arus air yang mengalir deras, seharusnya kapal tidak bergetar demikian, keruan hatinya merasa heran. Sementara itu Hing Chiao sudah merebahkan Chin Longgariok dan memeriksa keadaan sekelilingnya, tiba didapati dasar kapal sebelah samping papannya pecah dan berlobang kecil, air laut sedang merembes masuk dengan ras. Keruan kejut Hing Chiao bukan kepalang dengan telapak tangannya lekas dia menyumbat lobang itu. Namun tekanan air laut cukup besar, papan yang pecah itu semakin besar dan sumbatan telapak tangan Hing Chiao tak kuasa menahan merembesnya air laut. Terpaksa Hing Chiao gunakan punggungnya untuk menyumbat lobang yang membesar itu. Setelah topan berlalu, cuaca kembali cerah, kembali mereka lewatkan siang hari itu di tengah lautan, besok adalah pembukaan pertemuan di HW Ilyong Chu namun dengan kapal yang sudah berlobang semakin membesar itu, mati hidup mereka bertiga jadi persoalan. Tanpa terasa seng waktu berlalu dengan cepat, tahu bulan sabit menongol keluar dari ufuk timur, suasana malam di tengah lautan nan cerah ini amat tenang dan lelap. Tapi mereka bertiga justru masih harus bergulat matian melawan malaikatel maut, keruan hati gundah dan tidak tentram, cepat atau lambat kapal kecil ini akhirnya pasti akan tenggelam. Mereka mengalami gelombang badai besar di tengah lautan, berjuang matian melawan musuh yang menghabiskan tenaga pula, setelah sehari semalam terkatung di tengah lautan, ransum hilang air tawar pun lenyap, dalam keadaan lemas lapar dan dahaga lagi, sudah tentu keadaan mereka semakin payah, terutama Hing Chiao. Betapapun kuat badannya, harus menyumbat lubang yang pecah dengan punggung lagi, lama. Kelamaan badannya menjadi kaku dan dingin, demikian pula pikirannya sudah memang setengah sadar. Karena air sudah tergenang di dalam kapal, betapapun kuat setelah pegang kemudilama-kelamaan di akualahan juga, tiba didengarnya Hing Chiao merintih waktu dia berpaling dilihatnya Hing Chiao tengkurap lemas, badannya hanyut keterjang air bah yang membanjir masuk dari lubang besar itu, keruan bukan kepalan kejut setelah tua, lebih celaka lagi. Karena kemudi sudah kehilangan manfaatnya tiba terdengar suara keras dan kapal kecil ini pun bergetar keras, kiranya menumbuk sebuah batu karang besar, dasar kapal pecah air menerjang masuk, cepat sekali kapal kecil ini sudah mulai tenggelam. Hing Chiao gigit lidah, sekuatnya dia empos semangat, meraih Chin Longer Yook serta memeluknya erat. Dalam keadaan seperti ini tiada harapan untuk lolos dan selamat lagi, katanya Getir, adik Yook, syukurlah bahwa Tian memberi berkah kami untuk mati dalam waktu yang bersamaan. Di saat jiwa menunggu ajal itulah, tiba terdengar suara kibaran keras, sebuah kapal cepat laksana anak panah berlaju mendekati kapal kecil mereka yang hampir karam ini, lalu terdengar sebuah suara perempuan berkata, lekas tolong mereka dari dalam kapal ini muncul enam gadis, dua orang menarik satu, Hing Chiao bertiga lantas diseret naik ke atas kapal itu. Berada di atas kapal yang kelihatannya di pajang serba mewah ini, sungguh Hing Chiao merasa lega dan berada di dalam sorga, hatinya ragu mengira dirinya berada di dalam impian belaka. Seorang gadis keluar dari kamar perahu, tanyanya, kalian ini siapa? Waktu Hing Chiao angkat kepala, seketika kagetnya bukan main, sebaliknya reaksi Chin Longer Yook amat spontan, bergegas. Dia merontah hendak bangun seraya memaki, kau siluman rasa ini, kau, agaknya dia kira perempuan di hadapannya ini adalah lian cengpoh. Gadis itu melengak, lekas sekali dia sudah tersenyum, ujarnya, agaknya kalian belum sadar benar, ai, nona secantik ini terendam di dalam air sehingga basah kuyuk. Hayo lekas papah dia masuk ke kamar dan ganti pakaiannya. Hing Chiao tenangkan diri, semula di akhirah gadis di depannya ini adalah Jilian Cheng Xia, namun Jilian Cheng Xia jauh lebih muda dari lian cengpoh. Suaranya pun berbeda sebaliknya gadis di hadapannya ini usianya kira sebaya dengan lian cengpoh, boleh dikata merupakan duplikatnya. Cuma tangan gadis ini memegang sebatang seruling, dan danannya jauh tak sama dengan lian cengpoh dan lagi sikapnya yang gagah dan berwibawa dan kering ini, terang lian cengpoh takkan bisa memalsukannya. Maka dengan suara lirih dia berbisik di pinggir telinga Chin Long Giok, dia bukan siluman rase, Chin Long Giok sudah empas empis tak bertenaga, setelah mendengar bisikan Hing Chiao legalah hatinya, maka dia diam sewaktu dirinya dipapah masuk ke dalam kamar. Di antara mereka bertiga lukang set Lotoat terhitung paling tinggi, pengalaman kengowik pun jauh lebih luas, meski kehabisan tenaga, namun pikirannya masih jernih, tanyanya, harap tanya tempat apakah ini? Inilah Hwe Ilyong Tu, sahut gadis itu, siapakah kalian? Sudah tentu girang set Lotoat bukan Kepalang, segera dia keluarkan panah undangan itu, katanya, aku menerima luk limcian tocu kalian, untuk hadir dalam pertemuan besar orang gagah itu. Seorang daya yang menyeletuk, oh, jadi kalian tamu undangan tocu panah undangan ini memang benar, tapi kami bukan penyambut tamu, tak berani membawamu ke atas pulau, untung kapal Lam Kiong tocu tak jauh dari sini, biar ku antar kau ke sana saja. Hing Chow diam mengeluh, batinnya, Lam Kiong tocu yang dimaksud tentu Lam Semhau. Selaka bila kami masuk ke mulut harimau. Tiba gadis itu berkata, tak usahlah, kalian tidak melihat mereka sudah kaku kedinginan? Di antar ke sana hanya membuang waktu saja, menolong orang lebih penting, lekas bawa pulang saja, ada apa aku yang bertanggung jawab? Para daya yang itu tak berani banyak bicara lagi, sambil mengiakan segera mereka bekerja menurut apa yang diperintahkan. Cepat sekali kapal ini sudah sampai di HW Ilyong Tu dan mendarat. Setiba di atas pulau gadis itu tukar naik kereta. Hing Chow bertiga sekereta sama dia, dua daya yang menjadi kusir, sembunyi di dalam kereta sepanjang jalan ini mereka tidak menemui rintangan. Tidak berarti, gadis itu langsung bawa mereka ke tempat tinggalnya, segera dia pesan para daya yang untuk menyiapkan segala keperluan untuk ketiga orang yang ditolongnya. Setelah mandi mereka diberi bubur secukupnya, setelah setengah kinyang, hati lega pula, badan masih penat, rasanya ngantuk ingin tidur. Tau datang seorang daya yang lain berkata, siangkong, siochia mengundangmu untuk bicara. Hing Chow kaget, katanya, hanya aku saja seorang ya, silakan Hing Siangkong ikut aku. Apa boleh buat terpaksa Hing Chow mengikuti daya yang ini masuk ke ruangan dalam, setiba di sebuah kamar, daya yang itu. Mengetuk perlahan serta berseru hamba sudah membawa tamu kemari. Dari dalam terdengar jawaban gadis itu, baik, silakan masuk, kau boleh tak usah melayani ku lagi. Daya yang itu mengiakan, pelan dia dorong pintu menyilakan Hing Chow masuk lalu menutup pintu pula, terus berlalu. Hing Chow ragu, katanya, terima kasih akan pertolongan siochia, entah ada petunjuk apa. Gadis itu tersenyum, ujarnya Hing Siangkong, nyalimu sungguh teramat besar. Keruan bukan kepalang kejut Hing Chow, serta merta tangannya merabah gagang pedang, lekas gadis itu berkata pula dengan tetap tertawa, Hing Siangkong tak usah gelisah. Kalau hendak mencelakai kau, buat apa tadi aku menolongmu? Kau ini pahlawan penentang penjajah Kim, aku amat kagum kepadamu, silakan duduk. Rada lega hati Hing Chow, tapi hatinya dirundung berbagai pertanyaan, tanyanya, siapa kau? Kau undang aku kemari, ini. Hing Siangkong, mungkin kau terheran karena wajahku mirip dengan seseorang yang amat kau kenal bukan? Kami tiga bersaudara sejak kecil berpisah. Aku adalah adik dari siluman rase yang kau maki itu. Ternyata gadis ini adalah Jilian Cheng Hun setelah berpisah dengan Bulim Tian Kiao, dia menjelajah Kang Lam untuk mencari toacinya Jilian Cheng Po. Belakangan dia mendapat kabar bahwa Awe Iliong 7 akan mengadakan pertemuan besar dari komplotan bajak laut, sekaligus hendak menyambut kedatangan Kim Chow Gak dan cicinya sebagai tamu agung, wajahnya mirip dengan Sang Chi Chi, sebelum dia memperkenalkan diri, Hwe Ilang Tochu sudah tahu bahwa dia adik Jilian Cheng Po, maka segera kedatangannya disambut. Dengan segala kebesaran dan kebebasan, sebuah gedung diperuntukkan tempat tinggalnya sendiri, disuruhnya beberapa daya yang melayani segala keperluannya. Besok hari pertemuan, sampai hari sudah petang Kim Chow Gak dan cicinya belum kunjung tiba, maka Jilian Cheng Hun segera berlayar sendiri hendak menyambutnya di tengah jalan, tak kira cicinya tidak ketemu, di tengah gelombang badai itu dia malah menolong Hing Chow bertiga. Setelah tahu siapa gadis di hadapannya, Hing Chow masih melongo dengan kaget, Jilian Cheng Hun seperti dapat merabah isi hatinya, katanya tertawa, sepak terjang ciciku sedikit banyak sudah ku ketahui sungguh tak kira bahwa dia nyeloweng ke jalan susat, maksud kedatanganku kemari adalah hendak memujuknya kembali ke jalan lurus. Hing Siang Kong, kau memakinya, apakah kalian ada dendam permusuhan? Bolehkah pandang mukaku untuk menyudahi permusuhan ini? Sudah tentu pertanyaan ini sulit untuk dijawab, setelah berpikir berkata Hing Chiao, harap Xio Chia maafkan, terus terang Chai Hai sulit untuk memberi jawaban sebaliknya bila Xio Chia merasa sikapku ini kurang dapat diterima, Terserah apapun keputusan Xio Chia akan ku terima dengan senang hati. Kalau kau punya kesulitan, tak usah diperbincangkan lagi, memang perbuatan ciciku terlalu dicela oleh kaum persilatan di seluruh jagad ini, kau adalah pahlawan bangsa, betapapun aku anggap kau sebagai tamu di sini, harap jangan terlalu curiga. Sikap Jilian Cheng Hun yang terus terang mengharukan Hing Chiao, segera dia menjura dan katanya, kalau demikian, aku mohon diri saja. Harap sukalah tunggu sebentar, harap tanya apakah Hing Siang Kong datang dari lingan? Benar, ada urusan apa yang ingin Xio Chia ketahui kabarnya Liu Jing Yeo Liu Li Hiap ada kenal baik dengan Hing Siang Kong, apakah dia pun berada di lingan? Waktu di lingan, memang aku bersama dia. Tapi sekarang dia sudah tak di sana. Bulan yang lalu seorang suhengku si Tem ada pergi ke sana mencari dia, apakah mereka sudah bertemu Sudika Hing Siang Kong memberitahu? Orang si Tem yang dimaksud adalah Tem Ihtiong, maka Hing Chiao lantas menjawab, mereka sudah ketemu, namun belum sempat bicara terus berpisah lagi. Loh, kenapa begitu apakah? Hing Chiao tak mau membicarakan urusan pribadi orang lain, maka dia menjawab tegas, terus terang, aku sendiri pun tidak tahu seluk-beluknya. Sebentar Jilian Cheng Hun seperti memikirkan apa, katanya kemudian, Hing Siang Kong sudah capai seharian silakan istirahat saja, Besok pagi aku harus menemui Tocu, mungkin tidak menemui kalian lagi, perlu aku tegaskan kepadamu, aku tidak tahu apa maksud kedatanganmu kau pun tidak perlu jelaskan, tapi kalian harus hati, jangan sembarangan bertindak di sini. Ya, terima kasih akan maksud baik Sio Chia. Jilian Cheng Hun panggil Day yang tadi suruh mengantar Hing Chiao kembali ke kamarnya. Hing Chiao dibawa ke sebuah kamar tidur seorang diri, maka dia bertanya, dimanakah Seto Asyok yang datang bersamaku itu? Kukira dia adalah pembantumu, kini sudah diberi tempat tinggal yang lain, Sio Chia sudah berpesan maka hamba tidak berani memberi putusan apa. Malam sudah berlarut silakan. Hing Siang Kong istirahat, besok pagi masih ada waktu untuk menemui temanmu itu. Apa boleh buat terpaksa Hing Chiao suruh Day yang ini undurkan diri, tanpa ganti pakaian lagi Hing Chiao lantas rebahkan diri di atas ranjang. Semula pikirannya masih timbul tenggelam, namun perjuangan mati hidupnya di tengah lautan sehari semalam itu benar menguras segala tenaganya, maka tanpa disadari lama-kelamaan dia jatuh pulas. Entah berapa lama kemudian, tiba dia dikejutkan oleh suara tambur dan gembreng yang ditabuh riuh rendah, Kontan Hing Chiao berjingkrak bangun dari tidurnya, waktu dia melongo keluar jendela, matahari sudah tinggi. Day yang yang melayani semalam segera mendorong pintu, sapanya dengan tersenyum, Siang Kong sudah bangun silakan sarapan dulu. Setelah mencuci muka Hing Chiao segera bertanya, suara apakah tambur dan gembreng tadi. Hari ini Tocu membuka pertemuan besar orang gagah, suara tambur pertanda mereka berkumpul. Oh pertemuan besar orang gagah itu sudah dimulai tapi Sio Chiao ada pesan, kesehatan Siang Kong belum pulih. Seluruhnya, diharap supaya istirahat saja di sini. Tidak aku harus melihat ke sana, dimanakah Seto Asho yang datang bersamaku? Silakan sarapan dulu, Sio Chiao pagi sudah keluar, dia tidak lupa berpesan supaya kami menyediakan makanan ini. Terpaksa Hing Chiao menurut, dengan lahapnya dia habiskan dua mangkok bubur, day yang itu geli dan menutup mulut melihat sikat Hing Chiao yang terburu. Nah, hidanganmu sudah kulalap habis, sekarang jelaskan, dimana Seto Asho berada. Seto Asho itu sudah keluar, semangatnya sudah pulih, kau tidak usah khawatir. Kenapa dia tidak tunggu aku KHMG Chiao jadi uringan mana aku tahu? Mungkin dia tidak mau mengejutkan kau. Laiu bagaimana dengan Nona Chin itu? Aku hanya disuruh melayani kau, semalam Nona itu tidur sekamar dengan Sio Chia, orang lain yang melayani dia, aku tidak tahu tentang dirinya. Serasa dibakar hati Hing Chiao, tanpa hiraukan sopan santun segera dia berlari keluar. Bangunan gedung ini terbagi tiga bilangan, masing bilangan dibatasi satu pintu besar, baru saja Hing Chiao menerjang keluar dari pintu tengah ini, dia lantas dicegat seorang dayang. Hing Chiao memperkenalkan diri dan minta masuk tapi ditolak mentah oleh dayang cilik ini, keruan. Hing Chiao melengak tanyanya, kenapa tidak boleh masuk? Sio Chiao baru saja berpesan siapapun dilarang masuk ke kamar mengganggunya. Bukankah Sio Chiao kalian tadi pagi sudah keluar memangnya barusan datang lagi adik dari Sio Chiao yang duluan? Bukan kepalang kaget Hing Chiao, pada saat itu pula tiba didengarnya suara Chin Long Geryo yang berteriak kaget dan takut di dalam kamar. Tanpa banyak cincong lagi Hing Chiao segera tutup hiat sudah yang cilik ini terus menerjang masuk, belang pintu kamar dipukulnya terbuka, dilihatnya seorang gadis berdiri menghadap ranjang, memelakangi dirinya, perawakannya. Mirip benar dengan Giyok bin Yauhau sementara Chin Long Geryo sedang merangkak bangun, raut mukanya menampilkan rasa kaget dan khawatir. Baru saja Hing Chiao memburu maju, didengarnya gadis itu berkata dengan tertawa, Nona Chin, tak usah gugup, berpisah belum ada 10 hari, memangnya kah sudah tidak mengenalku lagi? Dari kejut berubah girang Chin Long Geryo, tenaknya, Xia Chi, kiranya kau. Hing Siang Kong kebetulan kah sudah datang, waktu gadis ini berpaling, dia memang Jilian Cheng Xia. Ternyata sejak berpisah dengan Hing Chiao berantai hari itu Jilian Cheng Xia langsung menyeberang sungai bersama Yalu Hoan Ih, sayang sekali setelah mereka tiba di Kang Pak, sehari sebelumnya Bu Lim Tian Ka sudah pergi jadi tidak bertemu. Seperti diketahui Yalu Hoan Ih mendapat tugas dari atasannya untuk menyelundup ke selatan sebagai spion untuk menyelidiki situasi dan keadaan kerajaan Song. Mumpung sudah berada di Kang Pak langsung dia kembali ke pangkalan memberikan laporan hasil muhibahnya. Sudah tentu Jenderal Tengkalu atasannya itu tidak tahu bahwa laporan Yalu Hoan Ih merupakan saringan yang memang sudah menjadi rahasia umum di selatan, ternyata Tengkalu juga mendapat laporan spion lainnya, cuma tidak lebih terperinci daripada laporan Yalu Hoan Ih maka dia diberi hadiah dan dipujinya dengan muluk. Di luar Tengkalu bahwa Yalu Hoan Ih secara diam sedang merancang suatu komplotan untuk memerontak serta mendirikan lagi kerajaan Liao di negerinya, dikiranya bahwa hanya ini setia dan bekerja giat demi kepentingannya. Maka sehari kemudian kembali Yalu Hoan Ih diutus untuk pergi ke HWI Liyong Tung menjadi mata pihak Kim pula, kerajaan. Kim memang sudah mengutus Kim Chao Gak sebagai wakilnya, namun Kim Chao Gak sebagai koksu, berkedudukan tinggi, maka dia tidak perlu memberi laporan kepada Tengkalu, apalagi antara Kim Chao Gak dengan Tengkalu memang saling sirik dan saling bermuka di hadapan Wanyan Liang, jadi secara diam mereka sedang berebut kekuasaan dan kepentingan. Di tengah lautan Yalu Hoan Ih dan Jilian Cheng Xia juga kebentur angin topan yang besar itu, maka hari menjelang subuh baru mereka sampai di tempat tujuan. Jilian Cheng Xia mempunyai raut muka yang mirip dengan kedua saudaranya, maka kedatangannya disambut dengan senang hati dan langsung diantar ke tempat kediaman cicinya. Sementara Yalu Hoan Ih tinggal di tempat penampungan bagi tamu agung. Kebetulan Chin Luang Geriok tidur di kamar Jilian Cheng Hun, waktu Cheng Xia masuk ke kamar tidur sudah tentu girang bukan main, seorang dayang lantas menceritakan kejadian semalam, maka Cheng Xia larang si dayang membawa siapapun kemari. Lalu dia sendiri menjaga di pinggir pembaringan waktu Chin Luang Geriok bangun. Pandangannya belum jelas, dia salah sangka orang sebagai Gio Ahin Ya Oh 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 Maka dia berteriak kaget. Setelah tahu Seng Piao Muai tidak kurang suatu apa barulah lega hati Hing Xiao, apalagi berkumpul pula dengan Jilian Cheng Xia, tanyanya, adik Giok, bagaimana keadaanmu? Chin Luang Geriok coba gerakan kaki tangan sahutnya tertawa, baik sekali, cuma tenagaku yang masih lemah. Lekas kau makan sekadarnya dulu, segera kita menghadiri pertemuan besar itu. Memangnya sudah kusediakan, ujar Jilian Cheng Xia, dia angsurkan semangkok kuah tim ayam. Setelah mengucapkan terima kasih Chin Luang Geriok lantas habiskan kuah ayam itu, setelah merias diri sekadarnya dan ganti pakaian, bersama Hing Xiao dan Cheng Xia bertiga mereka segera berangkat. Sudah tentu Hing Xiao tidak lupa membebaskan tutukan Hiatsu pada dayang yang ditutupnya tadi serta minta maaf kepadanya. Di atas Hwe Ilyong Tu, pulau naga terbang, ini terdapat sebuah gunung, tempat pertemuan diadakan di sebuah lapangan berumput yang luas di bawah gunung. Tampak kepala manusia berjubel memenuhi lapangan berumput ini, masing terdiri tiga kelompok bundaran, di lereng gunung juga tidak sedikit jumlah orang yang berdiri di sana. Jilian Cheng Xia berbisik, aku dan Ho An Ih datang sebagai perutusan Jenderal Kerajaan Kim, jangan sampai tujuan dan hubungan kami diketahui orang luar, jikalau nanti ada terjadi keributan terpaksa aku pura tidak tahu menahu, jangan kalian nanti salah paham akan sikap kami berdua. Aku tahu, sahut Hing Xiao, tujuan kami hanya mencari berita saja, kalau tidak terpaksa pasti tidak turun tangan. Baik, kalau begitu kami berpencar dan bergerak sendiri, ujar Jilian Cheng Xia, langsung dia memasuki gelanggang dan menuju ke tempat duduk yang khusus disediakan untuk tamu perutusan agung mencari halu Ho An Ih sementara Hing Xiao berdua berjubel dengan orang banyak di lereng gunung. Waktu itu Ho An Tong sedang berpidato dan hampir berakhir, Hwe Ilyong Cucu adalah pimpinan umum untuk pertemuan besar ini, kini persilahkan Cucu keluar bertemu dengan para hadirin sekalian menyampaikan sepatah dua patah. Para hadirin banyak yang belum pernah melihat muka Hwe Ilyong Cucu, maka semua orang sama pasang meta menunggu orang muncul. Dengan suara lirih Hing Xiao bertanya kepada seorang yang berdiri di sampingnya, apa saja yang dikatakan oleh Ho An Tong Chou barusan. Dia bilang pasukan Kim tak lama lagi bakal menyerbu ke selatan, maka dia undang para orang gagah dari berbagai golongan yang beroperasi di selatan dan utara aliran sungai sama merundingkan tujuan serta menentukan arah, untuk itu perlu dipilih dulu seorang Beng Cu. SST, jangan banyak bicara, Tuh Cucu sudah keluar. Tepat di tengah lapangan terdapat sebuah batu hijau besar yang bagian atasnya datar licin laksana sebingkah cermin, tingginya ada dua tombak, tampak Hwe Ilyong Cucu adalah laki kekar berbadan kasar dengan muka yang penuh ditumbuhi jambang bauk, dengan enteng orang lompat naik ke atas panggung batu melangkah pelan ke tengah panggung, setiap langkah kakinya meninggalkan tapak kaki di permukaan batu yang keras dan lucin itu. Para hadirin yang duduk dekat panggung bisa melihat dengan jelas, bentuk dan dalam setiap tapak kaki itu mirip satu sama lain. Menurut teori ilmu Syayat, untuk meninggalkan tapak kaki di atas batu keras yang diinjaknya, orang harus memiliki luakang yang tinggi dengan kombinasi ilmu ginkang yang lihai pula, pada setiap langkah kakinya harus mempunyai bobot dan injakan yang sama dan diperhitungan secara tepat. Kini tapak kaki Hwe Ilyong Cucu tiada bedanya satu sama lain, maka dapatlah dibayangkan bahwa ginkang dan kemantapan langkahnya dengan gerakan Jian Kintui sudah terlatih mencapai taraf yang sudah sempurna, menggunakan tenaga yang seimbang satu sama lain dan lekas sekali sudah bergeser langkah lagi, demikian seterusnya, sungguh. Merupakan suatu demonstrasi kekuatan dalam yang luar biasa. Sudah tentu di antara sekian hadirin ada yang ahli ada pula yang keroco, yang terang pertunjukan ini justru berlawanan dengan teori ilmu silat umumnya, keruan mereka sama melongo dan meleletkan lidah. Maka tokoh kosen yang hadir amat kagum dan sama bersorak memuji, sudah tentu anak buah dan komplotannya tepuk tangan bersorak-sorai. Setelah suasana menjadi tenang kembali baru Hwe Ilyong Cucu menjura keempat penjuru, katanya, Terima kasih akan kehadiran para saudara semua dalam pertemuan ruk pulau kami ini, seperti apa yang dikatakan Hwe Antochu tadi, pasukan besar negeri Kim sudah siap menyerbu ke selatan, maka golongan kita harus cepat memilih seorang Beng Cu untuk menentukan arah langkah dan nasib kita semua. Sekarang juga aku mengajukan seorang, Long Hiong yang kuusulkan ini adalah seorang yang berbudiluhur dan terpandang pada kalangan kita semua, bila ku sebutkan pasti hadirin sama tunduk kepadanya. Norang yang menerima undangan panah Hwe Ilyong Cucu sama mengira bahwa Hwe Ilyong Cucu berambisi hendak menduduki Beng Cu ini, tak kira bahwa dia malah menjunjung orang lain. Sungguh hal ini amat diluar dugaan para hadirin, maka mereka sama pasang kuping, terdengar Hwe Ilyong Cucu berkata pula. Long Hiong yang kemaksud adalah Liu Changcu dari Jian Iyan Chang. Liu Go Anka memang pimpinan bulim di daerah Kang Lam, kalau orang lain yang menyebut namanya, reaksi tentu tidak sehebat ini, kini justru Hwe Ilyong Cucu yang mengajukan calonnya, bagi orang yang tidak tahu latar belakangnya, sudah tentu sama merasa heran dan bertanya. Komplotan Hwe Ilyong Cucu dan anak buah Liu Go Anka sebaliknya sudah tahu akan intrik junjungan masing, serempak mereka bertepuk tangan memberi aplus dengan sorak-sorai lagi, yang tidak tahu apa, memang biasanya mengagumi Liu Go Anka ikutan memberikan suaranya, sementara ada pula yang tidak tahu seluk-beluknya kuatir Hwe Ilyong Cucu hanya memancing maksud mereka, maka tiada yang berani bersuara. Agaknya Hwe Ilyong Cucu tahu akan maksud hati orang ini, katanya bergelak tertawa, Liu Lo Chiampo ada tokoh yang paling kukagumi, beberapa tahun belakangan ini beliau mengasingkan diri sementara aku orang Shichong masih keluntungan mencari nama kosong di Kang Ou, ada sementara orang yang salah paham mengira aku hendak merebut kedudukan Beng Cu ini, bahwasannya setiap menghadapi urusan besar aku selalu mohon tetunjuk dan minta adpis kepada Liu Lo Chiampo, terutama menghadapi situasi seperti sekarang ini, maka Liu Lo Chiampo tidak mau harus kusret untuk tampil ke depan. Liu Goan kapelan melangkah keluar, tidak kelihatan dia menggerakkan kaki tangan, tiba badannya mencelat tegak lurus ke atas panggung, pertunjukan ginkang yang tinggi dan sempurna ini, merupakan taraf tertinggi yang diimpikan oleh setiap kaum persilatan, kini orang mendemonstrasikan dengan acuh-ta'acuh, sedikit pun tidak kelihatan hendak pamer kepandayan. Sama mendemonstrasikan kepandayan ilmu sakti, namun tingkat dan kedudukannya jelas setingkat lebih tinggi. Liu Goan kapelan mengelus jenggotnya, katanya dengan tertawa lebar, maksud baik Chong Tochu amat mengetuk sanubariku, sebenarnya lohu sudah lanjut usia, takkan mampu pegang tanggung jawab sebesar ini. Menurut umatku, kedudukan Beng Cu ini lebih tepat kalau dijabat oleh Chong Tochu saja, lohu dengan sukarlah akan membantu sekuat tenaga. Ho Antong kembali tampil bicara, ku kira Liu Cheng Cu dan Chong Tochu tak usah saling tampik, menurut pendapatku, di dalam situasi seperti sekarang, kita harus mempunyai Beng Cu dan wakil Beng Cu, masing menguasai daratan dan perairan baru situasi yang serba gawat ini dapat kita, kuasai seluruhnya. Marilah kita junjung Liu Cheng Cu sebagai Beng Cu, sedang Chong Tochu sebagai Ho Beng Cu, wakil, merangkap pimpinan tertinggi para Tochu dari perairan tentunya hadirin setuju akan usulku ini. Sudah tentu anak buah Liu Goan Ka dan kamrat HWI Liong Cu sama tepuk tangan menyatakan setuju. Liu Goan Ka berseritawa lebar, katanya, para saudara memikulkan tanggung jawab sebesar ini kepadaku, terpaksa biarlah aku bagi tugas sama rata dengan Chong Tochu saja, bekerja demi kepentingan kita semua, tapi hari ini adalah pertemuan orang gagah titik jikalau ada calon pilihan lain yang lebih cocok. Ho Antong kembali berteriak, Liu Cheng Cu tidak usah sungkan, kami beramai sama menjunjungmu. Memangnya siapa yang setimpal berebut kedudukan Beng Cu ini dengan kau? Belum habis katanya, tiba terdengar seorang berseru lantang, tunggu sebentar seluruh hadirin melongo kaget dan berpaling ke arah datangnya suara, kiranya pembicara adalah tipis suseng Bun Yat Hoan. Liu Goan Ka bergelap tawa dibuat katanya nah, kenapa kami sampai melupakan Bun Tai Hiap ilmu silat Bun Tai Hiap dan kebesaran jiwanya? Bun Yat Hoan pun bergelap tawa, segera dia menukas ucapan orang, harap jangan salah paham, bukan aku hendak memperebutkan kedudukan Beng Cu ini. Aku cuma punya isi. Hati yang perlu ku kemukakan dan mohon petunjuk kepada Liu Cheng Cu. Memberi petunjuk aku tidak berani, Bun Tai Hiap silakan bicara. Seperti yang dikatakan Hoan Tochoo tadi, pasukan besar musuh sudah siap hendak menyerbu ke negeri kita, inilah situasi yang genting dan luar biasa, kita harus dapat menghadapinya dengan baik. Harap tanya bila pasukan Kim benar menyeberang sungai, kira bagaimana Liu Longhiong hendak menghadapinya urusan sebesar ini, demi kepentingan seluruh negara dan bangsa pula, ku rasa perlu dibicarakan lebih dulu, baru tepat kalau kita memilih Beng Cu, benar tidak menurut pendapat hadirin? Tidak sedikit di antara hadirin adalah patriot bangsa yang menentang penjajahan musuh, mendengar kata Bun Yat Hoan yang berapi ini seketika mereka memberi apius, benar betul, memang masuk di akal. Biar kita mendengar maksud dan tujuan Liu Cheng Cu. Dasar licin dan licik meski tidak mengira Bun Yat Hoan akan mengajukan pertanyaan seperti ini namun Liu Go Anka bersikap kalem dan tertawa, jawabannya, urusan amat besar artinya, sebetulnya aku memang sudah ingin merundingkan hal ini dengan para hadirin. Menurut pendapatku, bukan saja kita harus memikirkan juga akan nasib kita sendiri, kita pun harus memperjuangkan kepentingan rakyat jelata. Kita sudah mempunyai jalan hidup kita sendiri, memangnya di saat rakyat jelata ketiban malah petakah kita masih tega merampok dan menambah derita rakyat umumnya? Memang tidak salah, tapi kira bagaimana Liu Cheng Cu hendak pikirkan kepentingan rakyat umumnya itu tanya Bun Yat Hoan lebih lanjut. Sebentar Liu Go Anka berpikir sambil mengelus jenggot, lalu katanya pelan, soal ini peperangan antara negeri Song dan kerajaan Kim sudah tak bisa dihindarkan lagi, peduli pihak mana yang menang atau kalah, rakyat jelata yang ketiban malah petakah, asal kita bisa sedikit mendarmabaktikan diri, cukup asal bisa mengurangi penderitaan rakyat. Menurut hematku lebih baik kita tetap bertahan dan mendirikan sesuatu kekuatan sendiri di dalam kandang sendiri, bersikap netal. Kalau kami tidak diserang, kami pun tidak menyerang. Gabungan 33 dari kelompok para saudara dibilangan kekuasaan kita ini kukira cukup tangguh meski tidak sebanding pasukan kerajaan Kim dan bala tentara negeri Song. Kalau doktrinku ini bisa disetujui segera akan kukirim surat kepada Jenderal Perang Kedua Musuh yang berhadapan untuk menerangkan tujuan kita. Sekali kita tidak akan memberi kelonggaran mereka untuk berperang di daerah kekuasaan kita. Bicara sampai di sini, Ong Ihting Ketua Umum dari 13 pimpinan sindikat di Tayong segera tampil bertanya, bukankah caramu itu hendak mendirikan sesuatu negara tersendiri? Mau dikata demikian juga boleh, pahlawan bangsa berkat gembelengan situasi, apalagi para hadirin bukankah sudah menjadi orang gagah, memangnya kita harus tetap berjuang dan hidup di dalam dunia gelap yang malu dilihat orang untuk selamanya. Maka menurut pendapatku, inilah kesempatan baik untuk kita memperjuangkan suatu dunia baru, bukan saja berjuang bagi rakyat umumnya, juga berjuang demi nasib kita di hari depan. Hwi Iliong Tsu Chu bertepuk tangan, katanya, Beng Tsu memang berpandangan jauh dia punya pembek yang besar. Baiklah aku orang Shichong setuju lebih dulu akan doktrin Liu Cheng Chu, tidak perlu diharankan bila kamrat kedua orang ini segera bersorak-sorai memberi suara. Bun Yatloan mendengu Shidung, baru saja dia hendak buka suara, tiba terdengar orang bergelak tawa panjang dan kumandang amat jauh dan keras, suara sorak-sorai yang gegap gempita itu seoyah kelelap oleh gelak tawa panjang itu. Waktu semua orang berpaling ke arah datangnya suara, tampak seorang pemuda pelajar serbab putih tengah melompat turun dari lereng gunung, di tengah udara bersalto beberapa kali dengan enteng meluncur ke tengah gelanggak, sungguh laksana malaikat yang turun dari angkasa, seketika seluruh hadirin melongo dan tertegun kagum. Bagi orang yang pernah hadir di Yanli Uchang dulu seketika sama berteriak kaget, Hah, itulah Siogol Kankun. Terdengar Siogol Kankun pendekarlah Tahua Kokhem berkata lantang, itu bukan menenteramkan wilayah melindungi rakyat, sebaliknya membuat bencana negara merugikan rakyat. Kita semua sebagai laki patriot bangsa Han, kerajaan Kim menyerbu negeri kita, merampas tanah dan membakar rumah kita, memperbudak para saudara kita. Kita sebagai soko guru negara memangnya harus berpeluk tangan Jikalau harus berdamai dan bicara soal tidak saling menyerang dengan musuh, bukankah berarti membuka pintu menyilakan perampok masuk, boleh dikata malah membantu kejahatan menindas keluarga sendiri. Dan lagi kau ingin menenteramkan wilayah melindungi rakyat Tapi jikalau kerajaan Kim sudah mencaplok negeri Song, memangnya mereka mandah membiarkan kau hidup bercokol di dalam wilayahmu sendiri? Apakah tak kala itu kalian masih tetap akan mengekor di belakang Liu Cheng Chu ini menjadi antek dan terima diperbudak oleh penjajah Kim? Urayan panjang lebar yang gagah dan bersemangat ini seketika menimbulkan kemarahan semua hadirin yang berjiwa patriot serta bangkitlah tekat mereka untuk melawan musuh. Penjajah, malah ada yang tidak hiraukan keselamatan jiwa sendiri mencaci maki Liu Go'ankah. Anak buah Liu Go'ankah dan Hwe Iliong To Chu ada yang tak berani bersuara, tapi ada juga yang berdebat dengan seru sehingga suasana kacau balau. Liu Go'ankah menepuk sekali tangannya, katanya dengan suara tekanan gelombang panjang, jangan ribut. Aku hanya ingin tanya sepatah kata kepada Hoa Sian Sing, Hoa Sian Sing mengandal apa kau berani hadir dalam pertemuan ini? Inilah pertemuan besar kaum Lok Lin kita di Kang Lam, termasuk orang gagah dari dua pinggiran sungai Tiang Kang perairan dan daratan sementara tokoh Kang Ho lain yang hadir karena undangan cuan rumah di sini. Pertama kau bukan kaum Lok Lin, kedua kau tidak diundang urusan kita sendiri, kenapa kau turut campur dan banyak cerwet di sini? Hoa Kok Ham tertawa dingin, jengeknya, urusan besar yang sedang kalian rundingkan menyangkut urusan negara dan bangsa, sebagai seorang rakyat, aku punya hak untuk bicara di sini. Liu Go'ankah mendengus, ajaknya, tak diundang kau datang sendiri, itu berarti kau tidak menghargai cuan rumah serta memandang rendah derajatnya tak tahu aturan lagi. Pertemuan orang gagah kita ini melarang orang luar hadir di sini, di sini bukan tempatmu banyak bacot. Hayo enyah kan dia dari sini. Hwe Ilyong Cucu memang sudah siaga, begitu mendengar abali Ugo Anka, segera dia ayun tangan mut jarinya segera mencengkram ke arah Hoa Kok Ham. Jarak kedua orang masih beberapa tombak, Hoa Kok Ham membuka kipas dan mengebas dengan enteng, maka terdengarlah suara ledakan laksana guntur menggelegar, tanah di tengah kedua orang sekonyong timbul angin puyuh yang membawa tanah dan pasir membumbung naik ke angkasa. Kedua pihak sama mengadu kekuatan tenaga murni, kelihatannya sama kuat dan tanding, tapi dada Hwe Ilyong Cucu terasa sesak dan kesakitan, dia insaf dirinya setingkat lebih rendah dari lawan. Serempak dalam waktu yang sama murid tertua Ugo Anka yaitu Kiong Chiaubon pimpin ke enam sutenya mengetung Hoa Kok Ham di tengah, kedua pihak sudah bergaya dan pasang kuda siap bertempur, tiba terdengar suara musik berkemandang, di antara gerombolan orang banyak tiba tersiak sebuah jalan dari bawah sana menjurus ke atas, kiranya Kim Chao Gak bersama Lian Cheng Poh telah tiba. Kapal besar yang mereka naiki kemarin mengalami kerusakan besar oleh tumbukan kapal kecil Set Lotoa yang berlapis besi, untung jumlah anak buah di atas kapal itu cukup banyak, setelah bekerja keras, baru kapal itu tertolong tidak sampai tenggelam dimakan gelombang badai. Kebetulan Hwe Ilyong Cucu utus sebuah kapal lain untuk menyusul mereka dan bertemu di tengah jalan, maka baru sekarang mereka tiba, meski terlambat namun kedatangan mereka tepat pada waktunya. Norang yang hadir di Gianli Uchang Tempo hari sama tahu siapa sebenarnya Kim Chao Gak, maka mereka lantas berbisik. Yang tidak kenal Kim Chao Gak pun bertanya kepada temannya, maka suasana hening menjadi ramai oleh suara percakapan bisik sehingga kedengarannya seperti suara kumbang beterbangan. Maka seluruh perhatian hadirin tertuju kepada Kim Chao Gak berdua, maka Hoa Kok Ham, Hwe Ilyong Tocu, Kiong Chiao pun dengan keenam sutenya berhenti tak bergerak. Tapi Hoa Kok Ham sendiri sudah terkepung di antara mereka, maka dia perlu himpun seluruh tenaga dan mengkonsentrasikan diri, sedikitpun dia tidak hiraukan kedatangan Kim Chao Gak. Kim Chao Gak pernah dirugikan oleh Hoa Kok Ham, begitu melihat musuhnya yang satu ini seketika berkobar amarahnya, setelah memberi salam hormat kepada Liu Go An Ka, segera dia berkata, bocah ini lagi yang bikin ribut di sini? Hari ini kedatanganku terburu tidak menyiapkan kado, biar ku bekuk bocah ini sebagai persembahanku. Kim Chao Gak cukup tahu kemampuan Hwe Ilyong Tocu, dia yakin bila dirinya ikut turun gelanggang, dengan bantuan Hwe Ilyong Tocu seorang, cukup berkelebihan untuk meringkuk Hoa Kok Ham. Kata Liu Go An Ka, tak berani bikin capai Kim Sian Sing, sudah ada Chong Tocu yang mengawasinya, dia takkan bisa lolos dari Cip Setan Muridku, agaknya Liu Go An Ka khawatir bila Kim Chao Gak turun Gai Anggang, mungkin bisa menimbulkan kemarahan masa. Baru saja Kiong Chao Bun hendak memberi aba menggerakan barisannya, tiba terdengar seseorang berteriak, tunggu dulu suaranya nyaring melengking, itulah suara seorang perempuan, waktu semua orang angkat kepala, tampak di pucuk gunung seorang gadis dengan mengayun ke butan, seperti naik mega menyetir angin sedang melayang dari atas. Perempuan ini bukan lain adalah Hang Lai Mo Li Li U Jing Ye Au adanya. Sebetulnya Liu Go An Ka sudah mendapat laporan muridnya Kiong Chao Bun tentang kedok samarannya yang telah terbongkar oleh Hang Lai Mo Li, namun dia belum tahu sampai di mana Hang Lai Mo Li tahu akan kepalsuannya, lekas dia pura unjuk tawa girang, sapanya, Ye Au Ji, betapa sulitnya aku mencarimu. Mari ku perkenalkan beberapa Eng Hiong, ini putri. Tegak berdiri Alisi I U Jing Ye Au, dengan suara dingin dia menjengek hina, bangsat tua, penasaranku karena musliatmu menipu aku kelak biarku perhitungkan, hari ini tidak kuizinkan kau menipu orang gagah di seluruh kolong langit ini. Berubah rona muka Liu Go An Ka, bentaknya, Ye Au Ji, gila kau. Nona Liu, Ho Antong segera menyela bicara, kalau kau datang sebagai putri Liu Cheng Chu, aku sebagai paman ini akan menyambutmu dengan senang hati. Tapi entah dihasut oleh siapa kau tidak mengakui ayah, hendak membuat ribut lagi di sini, terpaksa aku harus bertindak demi kepentingan umum, inilah pertemuan golongan Lok Lim daerah Kang Lem, atas kedudukan apa kau berani datang kemari? Tipit Su Seng Bun Yat Loan tiba gelap, serunya, Ho Anto Chu, kau sudah tahu main tanya lagi, pertemuan kita hari ini kan termasuk orang gagah dari perairan dan daratan kedua pinggiran sungai besar? Bukankah Liu Li Hiap adalah Lok Lim Beng Chu dari lima provinsi daerah utara? Pucat muka Ho Antong, namun dia masih membandel dan mendebat secara ngawur, saudara sehaluan sepanjang pinggiran sungai besar boleh ikut hadir, yang dimaksud hanya sepanjang pinggiran sungai belaka, lima provinsi utara yang dijajah kerajaan Kim tidak masuk hitungan, kaum Lok Lim mengutamakan garis pemisah, kaum Lok Lim di daerah Kang Lem hendak memilih Beng Chu-nya sendiri, kita tidak mengundang dan tidak menyambut kedatangan Beng Chu dari utara apa segala. Ho Anto Chu, salah besar ucapanmu itu, Selah Ong Ih Ting tampil bicara, kembang merah dan hijau memangnya adalah sekeluarga, utara atau selatan sungai besar kenapa harus diberdakan? Ho Anto Chu sendiri tadi bilang, pasukan Kim sedang siap menjajah negeri kita, kita memangnya harus bersatu padu menghadapi situasi gawat ini, jikalau Beng Chu. Dari daerah utara Sudi datang kemari, memangnya kau undang pun belum tentu bisa datang. Hang Iaye Moli segera tuding Kim Chao Gak dengan kebutnya, tua bangka ini adalah koksu dari negeri Kim, kenapa dia malah boleh hadir dalam pertemuan Lok Lim kalian? Tadi banyak yang masih bertanya siapa sebenarnya Kim Chao Gak, sudah tentu koksu dari kerajaan Kim seperti yang dibeberkan Hang Iaye Moli seketika membuat gempar hadirin, suasana kembali ribut. Lekas Li Ugoan ka menimbrung, bukankah tadi sudah ku kemukakan pendapatku? Kita hanya mengejar ketentraman wilayah dan melindungi rakyat, peduli dengan dua pihak yang sedang berperang asal mereka tidak menyerbu ke wilayah kita, kalau aku mengundang Kim Sian Sing kemari, tidak lain hanya supaya dia tahu akan maksud dan tujuan kita, betapapun licik dan licin serta pandai Li Ugoan ka main debat toh suaranya sumbang dan gemetar. Melihat Li Ugoan ka terdesak, Hwe Ilyong Tochu segera tampil membantu, katanya, maksud tujuan Li Ucheng Chu adalah maksud tujuanku pula sebagai tuan rumah, siapa yang sukaku undang adalah haku, yang tidak terima tinggalkan panah undanganku dan silakan pergi, tapi sebelum mendapat persetujuan ku he he, Hwe Ilyong Tochu walau bukan kota raja, namun orang luar jangan harap bisa keluar masuk sesuka hati sendiri, secara tidak langsung dia sudah mulai mengancam. Tipit Su Sengbun Yatloan gelak, katanya meski Li Uli Hiap tamu yang tak diundang, tapi dia sebagai Beng Chu dari lima provinsi utara. Bukankah tadi Chong Tochu sendiri bilang harus merangkul para saudara dari segala aliran dan golongan untuk memperkuat posisi kita. Kawan sehaluan dari Lom Kim daerah utara sudah berada di sini, bila kita menolak. Kedatangannya di luar pintu, bukankah malah memperlihatkan jiwa sempit dan pandangan cupat kaum Lok Lim daerah Kang Lam kita? Betul, seru Ong Haiting menyokong, kok su dari kerajaan Kim boleh hadir dalam pertemuan Lok Lim kita, Li Uli Hiap sebagai Li Ok Lim Beng Chu daerah utara sudah tentu harus diterima pula kedatangannya. Memangnya kami ingin mendengar pendapat Li Uli Hiap yang berharga. Di dalam kalangan tokoh pendekar Bun Yatloan punya kedudukan dan nama yang amat disegani, demikian pula Ong Haiting punya pamer yang tidak kecil dalam kalangan Lok Lim terutama 13 pimpinan bajak di Tayong semua berada di bawah pimpinannya, meski kekuatan Hwe Iliong Tu belakangan ini sudah melebar, namun bicara soal kebesaran dan kekuatan masih belum memadai, setelah mendengar urayan kedua orang ini tahu bahwa mereka hanya siriakan kedatangan Kim Chao Gak dan tidak memperpanjang urusan, betapapun sudah memberi muka kepada Li Ugo An Ka, maka sementara dia pun tidak berani umbar adat. Hang Le Moli tertawa, katanya, Sekarang aku diperbolehkan bicara? Baiklah biar aku membuka segala isi hati serta maksud kedatanganku kemari di hadapan saudara sekalian, tiba Hang Le Moli merubah suaranya lebih lantang dan keras, katanya lebih lanjut. Saudara kita bekerja demi kaum Lok Lim tapi berbakti demi negara. Walau benar pasukan Kim menyerbu ke selatan, kami pasti akan bangkit melawan musuh dari belakang, sehingga setiap langkah mereka tak bisa berjalan dengan leluasa. Kedatanganku ini adalah ingin minta kerjasama dengan kaum Lok Lim di Kang Lamu untuk angkat senjata berjuang membebelan usaha dan bangsa. Tadi Hoa Tai Hiyap pun sudah membentangkan untung rugi dari situasi yang kita hadapi. Sebagai putera puteri bangsa yang patriotik, memangnya kita terima sewenang membantu musuh menindas para saudara sendiri? Keruntuhan negara sudah dialami oleh para saudara di utara, ingin kami selekasnya mengusir penjajah dari tanah air kita membebaskan rakyat dan negeri dari kelaliman. Memangnya para saudara di sini sebaliknya terima diperbudak dan ingin mengalami keruntuhan total. Sudah tentu seruan Hang Le Moli membuat suasana bergolak, serempak para hadirin sama berteriak, benar, saudara kita di utara sudah angkat senjata melawan penjajah, mana boleh kita mandah berpeluk tangan menonton di luar garis? Apalagi terima menjadi antek musuh menindas bangsa sendiri? Bun Yat Loan mendahului tepuk tangan menyatakan akur, tapi banyak pula orang yang takut akan wibawa Liu Goan Ka, maka mereka tidak berani menyatakan pendapat sementara anak buah HW Iliong Cucu segera berteriak menyatakan tidak setuju. Tidak Hang Le Moli segera berseru lantang, Aku hanya ingin berserikat dengan kaum Lok Lim yang sehaluan di selatan ini, Lok Lim Beng Cu di Kang Lam ini, sekali aku tidak akan berani menjabatnya. Menurut pendapatku, yang paling cocok untuk menduduki jabatan ini adalah Hong Che Cu. Liu Goan Ka jadi merasa dikesampingkan di pinggiran, sudah tentu dia merasa malu dan gusar, seketika timbul nafsunya membunuh bentaknya, kawanak yang tidak berbakti ini, bikin aku mati jengkel saja. Ada bapakmu di sini, berani kau mengoceh sembarangan di sini, hayo kemari dan berlutut minta ampuni. Hang Le Moli naik pitam, damraknya, bangsat tua kau, baru saja dia hendak membeber kedok dan perbuatan jahat Liu Goan Ka, itu Goan Ka sudah melompat dari atas panggung, but telapak tangannya segera didorong ke arah Hang Le Moli. Tahu bahwa Hang Le Moli takkan bisa diperalat lagi, maka Liu Goan Ka menyerang dengan sepenuh tenaga damparan tenaganya bagai gugur gunung, meski Hang Le Moli sudah putar kencang kebutannya, namun tak kuasa membendung kekuatan pukulannya itu, seketika terasa dada seperti ditindih batu besar, maka mulutnya pun tak kuasa bersuara lagi. Terima kasih telah menonton!